Badan Intelijen Negara daerah Sumatera Barat kembali melanjutkan program vaksinasi COVID-19 masal untuk kategori penerima kelompok masyarakat umum, lansia, pelajar, serta anak usia 16-11 tahun di 4 kabupaten dan kota. Kota Salalunto, Kabupaten Solo, Pesisir Selatan, dan Padang Pariaman menjadi wilayah pelaksanaan program vaksinasi masal kali ini. Setidaknya ada 10.000 penerima suntikan vaksin di 32 gerai vaksin yang disebar Bindas Sumbar di 4 wilayah tersebut. Bindas Sumbar kembali melaksanakan program vaksinasi masal. Total target ada 10.000 warga di 4 kabupaten dan kota menerima suntikan vaksin untuk dosis pertama. Untuk capaian vaksinasi di Sumbar belum mencapai target 70% seperti yang sudah ditetapkan pemerintah pusat. Kementerian Kesehatan RI merilis per hari ini capaian vaksinasi di Sumbar baru 65,13% untuk dosis pertama dan 39,96% untuk dosis kedua. Khusus untuk kelompok lansia, saat ini baru 195.925 orang atau 40,2% yang disuntik vaksin dosis pertama dan 102.638 orang atau 20,96% untuk dosis kedua. Sedangkan kelompok usia 12 hingga 17 tahun capaian vaksin untuk dosis pertama sudah mencapai 87,99% untuk dosis pertama dan 63,84% untuk dosis kedua. Persentase capaian vaksinasi untuk kelompok ini melampaui capaian kelompok petugas publik, lansia, masyarakat umum, dan rentan. Untuk mengejar target 70% capaian vaksinasi, hingga akhir bulan ini, Binda Sumbar akan berupaya keras dengan memperbanyak keringgerai vaksin di 19 kabupaten dan kota di Sumatera Barat. Vaksin tidak hanya bertujuan membentuk kekebalan kelompok, namun juga mengurangi dampak risiko kita apabila terinfeksi, dan ini penting untuk kita semua, jaga diri sendiri, keluarga, dan lingkungan. Disiplin prokes dan vaksin, kunci utama untuk terhindar dari peparan COVID-19. Munculnya varian Omicron tidak menutup kemungkinan terjadinya ledakan gelombang ketiga, untuk itu Binda Sumbar mengingatkan kembali masyarakat. Tentang, itu dari seluruh prosok temata sungai keringging, ya. Ada yang dari Batu Gadang, jadi kita mobilisasi, Pak. Seandainya beliau tidak bisa datang, ya kita mobilisasi. Kemudian peserta-peserta yang lain, itu di sekitar negara Menteri Kakutoni, Pak. Mengimbau, ya supaya pelaksanaan kegiatan hari ini, target kita, Pak. Untuk tidak abai terhadap protokol kesehatan.